Di babak kedua turnamen Pelti Indonesia W15, petenis tuan rumah Jesse Rompis harus melakoni laga sengit saat jumpa petenis wakil Aljazair Ines Ibo yang dikelar di labangan tenis elite epicentrum Jakarta hari Kamis. Jesse berhasil menghentikan langkah lawan di babak ini dengan rubber set 6-2, 2-6, 7-5. Walau sempat tertinggal 5-2 di set ketiga, Jesse yang berusaha tampil tenang dan fokus poin per poin akhirnya berhasil penyamakan kedudukan hingga berbaik memimpin dan menyelesaikan set ketiga dengan kemenangan. Wah kaget sih, maksudnya udah sempat hopeless banget ketinggalan 5-2, udah kayak aduh bisa gak nih menang. Tapi akhirnya ada kayak suara sendiri positif satu-satu, coba terus fight, berjuang, poin demi poin, eh akhirnya rhythmnya kebalik. Jadinya dianya yang banyak, sayanya juga jadi banyak konsisten, masuk dulu, terus ada bunuh. Sementara petenis non-unggulan tuan rumah Rifanti Kaviani berhasil melaju ke babak perempat final Tunggal Putri. Petenis 21 tahun ini membuat kejutan dengan menumbangkan sidit teratas Nutnida Luangnam dari Thailand. Rifanti unggul stride set atas peringkat Tunggal Putri ke-430 dunia itu dengan skor akhir 6-2, 7-5. Pada babak 8 besar yang berlangsung Jumat, Rifanti akan berjumpa sesama wakil Indonesia, Jesse Rompis.